Intro Ya tentang hal ini tentu saja kita berpikir, kita merasa ada banyak hal yang tidak konsisten disini ya, ada banyak hal yang simply tidak fair, tidak adil, yaitu kita tahu di dalam banyak aspek di dalam kehidupan kita waktu kita melakukan sesuatu yang kita anggap menyenangkan diri kita, kita bisa berharap kalau bisa itu di extend, kalau bisa sepanjang mungkin saya ambil contoh sederhana misalnya waktu kita masuk ke dalam waktu liburan yang sangat menyenangkan kita ingin kalau bisa ini libur terus kita gak masuk-masuk ke waktu kerja lagi ada orang setiap kali selesai liburan balik ke tempat kerja selalu telat jadi banyak hal manusia ingin lebih panjang ya, selalu ingin apa yang dianggap bisa dinikmati itu terjadi lebih panjang tapi waktu giliran bicara tentang ibadah mereka mau sesingkat-singkatnya, mereka mau sependek mungkin, lebih cepat selesai, lebih baik nah ini berarti menandakan apa? adanya satu konsep yang terselubung ya, berarti ibadah ini bukan sesuatu yang memberikan kenikmatan di dalam diri manusia ada sesuatu yang salah disini, karena disini ibadah akhirnya menjadi sebagai sesuatu yang membebani hanya dikerjakan manusia sebatas kewajipan kewajipan saja gitu, jadi kita beribadah karena kewajipan nah kalau sudah berubah hanya menjadi kewajipan tapi saya mulai kehilangan aspek menikmatinya, gak menjadi lagi satu kesegaran kenikmatan disitu saya pikir kita perlu mengoreksi penghayatan ibadah yang benar kita sudah masuk ke dalam konsep ibadah yang salah berarti kalau ibadah cenderung menjadi kewajipan apalagi beban saya percaya sesuatu yang menyenangkan kita mempunyai waktu, kita akan memberikan prioritas waktu yang cukup untuk itu saya ambil contoh misalnya di dalam mendengarkan kotbah kalau kita betul-betul mencintai firman Tuhan kita akan eager, kita akan punya satu kerinduan untuk mendengarkan kotbah yang pembahasannya itu cukup, bukan makin pendek makin bagus kalau makin pendek makin bagus ya hanya menyatakan bahwa saya sebetulnya tidak mencintai firman Tuhan saya menjadi orang yang berbeban berat justru waktu saya sedang mendengarkan firman Tuhan tentu saja ini adalah merupakan satu konsep yang salah kalau kita berpikir seperti itu jadi kita perlu mengoreksi lagi pengertian kita tentang ibadah penghayatan kita tentang ibadah itu sebetulnya bagaimana selamat menikmati